Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya memasak nasi oven dan sayuran tanpa ayam ya tapi enak juga ya dan sekarang lanjut saja ke pembuatannya seperti apa dan bagaimana dan apa juga bahan-bahannya nah sekarang pertamanya siapkan air panas kemudian tambahkan garam tambah minyak juga kapal sedikit kemudian rebus beratnya sampai sepertiga matang atau disesuaikan selera ya agak sedikit tentu kemudian setelah matang disari ya selanjutnya bahannya ada nasi yang sudah direbus ada sayuran yang sudah digoreng ini daun ketumbar atau kajibara ini daun min atau anak-anak dan ini bawang goreng disini ada pewarna makanan dan ini ada margarin atau jepdah sekarang mau bikin nasi oven dan sayuran olesi dulu mentega ok mulai kemudian sayuran tawang goreng bakunus daun min kemudian nasi lagi kemudian kemudian bawang goreng gajibara kemudian kemudian nasi terakhir kemudian 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 air kemudian tuangkan agar nasinya warna-warni ini margarinnya selamat menikmati kemudian tutup pakai almonium masukkan open terlebih sepuluh menit sudah matang dengan open yang sudah siap panas dan jangan terlalu panas banget ya karena nanti biar tidak gosong sampai nanti masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah arul jajahat Nah sekarang saya siap hidangkan Seperti inilah hasilnya Mudah banget Simple Bahan terjangkau Selalu ada di rumah Ini enak banget Dan tidak usah pakai Rauk yang aneh-aneh gitu Ini pada senang Seperti nasi Sayuran digorek Ya berdibilah Ya Alhamdulillah Selamat mencoba ya teman Selamat menikmati Hidangan yang sederhana Tapi Istimewa lah gitu Dan Untuk meningkat waktu Sampai disini videonya Jangan lupa dukungannya Dengan like komen dan subscribe Kita buri goreng bawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan salat Dan juga ayam goreng Kesukaan anak-anak selamat menikmati